Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama Mas Anies. Mas Anies ini kan besarnya di Yogyakarta. TK, nganti, kuliah, ini yang Yogyakarta Mas Anies. Nah, Mas Anies, neng misalnya Mas Anies siki jagunin dadi. Kira-kira bakal membuat apa untuk masyarakat Yogyakarta? Yogyakarta itu, Yogyakarta itu kota yang punya banyak sekali keunikan. Kita ini berada di bukan hanya kota, jadi kalau saya nyebut Yogyakarta, jangan membayangkan administratif kota saja, tapi ekosistem masyarakat Yogyakarta. Karena ekosistem masyarakat Yogyakarta ini memiliki keunikan yang saya rasakan beda dengan tempat-tempat lain. Di sini masyarakatnya terbuka, menyambut anak-anak dari seluruh Indonesia untuk belajar dan menentu ilmu di kota ini. Keterbukaan luar biasa. Lalu, di sini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjunjung tinggi budi pekerti, adab, tata kerama yang sangat baik. Betul tidak? Nah, kemudian, dan itu bukan dikerjakan satu orang, tapi kolektif. Lalu, kota ini juga kota yang punya ekosistem kebudayaan yang luar biasa. Budayawan, seniman itu tumbuh di sini, dari mulai dulu, bukan sekarang. Kalau lihat budayawan-budayawan hebat, banyak yang asal-muasalnya tumbuh dari Jogja. Bibitnya ditumbuhkan di Jogja. Jadi, kota ini itu kota yang punya kekuatan akar budaya yang dahsyat. Karena itu, kami melihat kota Jogja itu kota yang bisa membuat siapapun yang datang itu merasa punya rumah. Dan saya sering sekali menemukan banyak orang yang kuliah di Jogja, kemudian bekerja di luar, dan ketika sudah pensiun, dia memilih untuk pensiun ke kota tempat dia belajar di Jogja. Karena menemukan suasana yang, betul ya itu? Kota ini luar biasa. Nah, jadi, dan buat yang pada kuliah di sini, kota Jogja itu pasti setiap sudutnya romantis. Nah, iya. Setiap sudut kota. Yang punya kenangan kurang nyaman, ya sudah dilupakan kenangannya. Tapi kotanya itu kota yang romantis. Nah, kami memandang Jogja harus dijadikan sebagai salah satu bahkan bisa disebut pusat kebudayaan Indonesia. Tempat penumbuhan budaya Indonesia. Nah, kami sudah nyiapin nih, apa yang mau dikerjakan di Jogja. Ini karena kita berat tentang ke Jogja. Nanti ke sana juga. Bentar ya, pelan-pelan ya. Nah, sini dulu ya. Jadi, kita berencana menjadikan Jogja sebagai kancah baur budaya. Tempat melting pot kebudayaan Indonesia. Di sini, kami membayangkan akan disiapkan pusat sinema Jogja. Sehingga pengembangan sinemagrafi di sini. Kemudian, kita ingin membangun ruang terbuka hijau di kawasan Jogja ini. Dan meneruskan pembangunan transportasi umum dengan Translingko Jogja. Lalu, yang tidak kalah penting adalah ruang ekspresi untuk kesenian dan olahraga. Dan yang tidak kalah penting, kita mendengar akhir-akhir ini ada tantangan pengelolaan sampah di Jogja. Betul. Karena itu, salah satu yang dibangun adalah pengelolaan sampah terpadu untuk seluruh wilayah Jogja. Dan yang tidak kalah penting, kampus-kampus dikembalikan kebebasan berbicaranya. Lalu, sisi selatan dari kawasan Jogja adalah sisi selatan yang seringkali terlewat dalam pengembangan. Betul. Kita akan lakukan akselerasi pembangunan wilayah selatan Jogja. Ini gambarnya juga buat yang di sini. Oke, jadi bisa lihat. Jadi, Jogja itu kami bayangkan sebagai sebuah pusat di mana kegiatan kebudayaan, kegiatan pendidikan itu akan bisa tumbuh di sini. Dan mengapa perfeleman juga ingin kita tumbuhkan di sini. Di sini punya sekolah perfeleman. Di sini adalah tempat pendidikan yang paling potensial untuk makin banyak jurusan bidang perfeleman. Bila disiapkan di sini, insya Allah di sini menjadi salah satu ekosistem yang terbangun untuk menumbuhkan dunia perfeleman di Indonesia. Jadi, kenapa film ini perlu jadi perhatian? Film memiliki kekuatan pembentuk persepsi kolektif kita. Dan film memiliki kemampuan memantik imajinasi kita. Kekuatan ini harus kita fasilitasi untuk tumbuh. Jadi, harapannya nanti ke depan film-film yang muncul di Indonesia adalah film-film yang bukan hanya disukai oleh penonton di Indonesia. Tapi film-film yang akan mewakili Indonesia di dunia internasional. Karena itu, ilmunya harus berkembang. Dan itu sebabnya istilah untuk perfeleman. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Sekarang ini budaya K-pop ada di dunia, bukan? Mulainya dari mana? Mulainya ketika pemerintah Korea memberikan investasi besar-besaran di bidang kebudayaan. Di bidang kesenian. Di tahun 80-an akhir, 90-an awal. Tapi manfaatnya baru mereka rasakan 20 tahun kemudian. Pemerintah sudah harus memikirkan bukan hanya membangun infrastruktur yang bisa difoto 5 tahun sebelum pilpres. Tapi yang dibangun untuk membangun kebudayaan kita di masa yang jangka panjang. Itu kira-kira buat Jogja. Luar biasa. Gimana? Jelas? Sudah jelas belum warga Jogja? Clear ya?